Stefani Pandia masih bersama Anda di Kompas Sumut, saudara PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1. Pastikan kompetisi tidak akan terpengaruh resesi yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Liga akan kembali berhenti jika ada instruksi dari pemerintah. Lanjutan kompetisi Liga 1 2020 akan segera bergulir beberapa hari ke depan. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi memastikan segala persiapan sudah dilakukan, termasuk izin menggelar pertandingan. Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita kembali menegaskan, kompetisi merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali perekonomian nasional. Karenanya Liga tidak akan terpengaruh dengan adanya resesi yang disebut-sebut akan terjadi di Indonesia. Namun PT LIB mengaku akan tunduk dengan aturan pemerintah. Meski sejauh ini restu sudah dikantongi, PT LIB berjanji akan patuh jika pemerintah menginstruksikan Liga harus rehat sebagai imbas lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kita akan jalan terus dengan kondisi yang paling memang kondisi berat di setiap pejabat, setiap pemangku pejabat di setempat pun akan memantau. Jangan sampai terjadi kerumunan, jangan sampai terjadi kelas terbaru, kalaupun yang paling buruk itu akan dihentikan. Kami akan menurut, kami akan tidak akan menerjuangkan lebih kalau memang kondisi makin berat. Kompetisi Liga 1 rencananya akan berlanjut mulai 1 Oktober. Laga pembuka akan digelar di Yogyakarta, mempertemukan PSS Sleman melawan Persebaya Surabaya. PT LIB dengan tegas melarang penonton hadir di Stradion dan mengimbau tidak ada acara nonton bareng hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV